6 pantangan makanan untuk penderita batu umpedu. Simak terus ya! Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya ya, agar kamu selalu update video terbaru dari Ragam Herbal. 1. Gorengan Makanan yang digoreng seperti gorengan memang terasa enak. Namun justru makanan ini mengandung banyak sekali lemak jenuh, serta kolesterol tinggi. Lemak dan kolesterol ini dapat memperburuk rasa sakit akibat batu umpedu. 2. Telur Telur mengandung banyak sekali kolesterol, sehingga penderita batu umpedu dianjurkan untuk menghindari atau mengurangi konsumsi telur. Kolesterol tinggi pada telur kemungkinan besar dapat memicu alergi makanan, sekaligus memperparah kondisi kantung umpedu. Mengonsumsi telur dapat menyebabkan serangan kantung umpedu dalam presentasi tinggi, khususnya pada orang yang punya alergi. 3. Makanan olahan Makanan olahan ataupun makanan yang dikemas seringkali mengandung asam lemak yang bisa menginduksi gejala batu umpedu. Daripada mengonsumsi produk olahan atau kemasan, gantilah dengan perbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Buah penghancur batu umpedu yang baik antara lain seperti stroberi, jeruk, dan pepaya yang mengandung vitamin C. 4. Daging berlemak Daging yang mengandung lemak tinggi bisa membuat iritasi pada batu umpedu sehingga memperparah keluhan. Akan lebih baik cari alternatif lain dengan daging tanpa lemak berprotein tinggi seperti daging ayam, daging ayam kalkun, dan ikan. Perhatikan juga cara pengolahannya, yaitu selalu buang kulit dan lemak yang menempel pada daging tersebut. 5. Makanan dari bahan halus Penderita batu umpedu sebaiknya menghindari mengonsumsi makanan-makanan yang terbuat dari berbagai bahan halus. Contohnya seperti pasta, roti putih, beras putih, dan tepung halus yang dikonversi jadi lemak tersimpan, dan kemungkinan besar dapat meningkatkan kolesterol. Makanan yang baik adalah makanan yang tidak dimumikan, misalnya beras merah, pasta gandum, dan roti gandum. 6. Susu berlemak tinggi Produk susu berlemak tinggi serta olahannya seperti es krim, keju, dan yoghurt adalah makanan-makanan yang sebaiknya dihindari penderita batu umpedu karena bisa memicu komplikasi pada kantung umpedu. Selain menjalankan pantangan tadi, kamu juga bisa menggunakan obat herbal penghancur batu umpedu, yaitu KNC Jeligamat. Beliau adalah salah satu penderita batu umpedu yang alhamdulillah sembuh setelah mengonsumsi obat herbal ini. Saya punya keluhan batu umpedu yang pertama diperiksa dokter ukurannya 1,4 cm. Selepas itu, soloksi dari dokter diobati selama 2-3 bulan. Setelah diobati selama 2 bulan, kami minta di OSG lagi. Ternyata ukurannya tambah menjadi 2 cm. Setelah itu, kami mengetahui ada obat KNC Jeligamat. Setelah hampir habis 2 botol, di OSG lagi ternyata batunya menjadi multiple atau hancur. Dan sekarang sudah mau habis 3 botol. Mudah-mudahan cocok. Kalau kalian mau pesan obat herbalnya, bisa klik link di deskripsi atau hubungi WhatsApp kami ya. Oke guys, jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Serta jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya. Sub indo by broth3rmax